Intro Hitamnya kopi bukanlah tanda akan sesuatu yang kotor Pahitnya kopi juga bukanlah tanda akan sesuatu yang menyakitkan dan menjedihkan Hitam dan pahitnya kopi adalah bentuk dari tidak adanya kedustaan atas dirinya sendiri Dan berusaha meluapkan jati diri sejujur mungkin bahwa ia punya sekudang cerita yang membentuknya demikian Pembelajaran itulah yang bisa kamu dapatkan dari secangkir kopi Intro Di setiap tegukan kopi rasa pahit biasanya akan langsung terasa begitu sampai di ujung lidah Namun begitu sudah terlewati rasa nikmat akan muncul dan menghilangkan pahit yang sempat terasa begitu kuat di lidah Begitu pula dengan kesabaran yang walaupun akan terasa berat dan menyakitkan di awal Namun jika dijalani tanpa penyesalan rasa sakit tersebut akan berubah menjadi kedikmatan yang melegakan di hati Kopi bukanlah minuman yang sempurna tanpa ada rasa pahit yang kental di dalamnya Seperti dalam hidup, kenangan pahit dapat menjadi fondasi untuk membentuk diri yang lebih baik lagi di masa mendatang Tanpa kesulitan, kamu tidak akan pernah menyadari betapa pentingnya menjadi pribadi yang terus berkembang dan berubah semakin sempurna Baiknya kopi menjadi alasan mengapa minuman tersebut tak pernah gagal membuat peminumnya merasa segar Dalam perspektif berbeda, hal ini juga dapat menjadi perumpamaan dalam hidup Bahwa masa sulit mampu menjadikan seseorang sebagai pribadi yang lebih bisa menikmati hidup yang bahagia dan terus berusaha menjadi lebih baik Dalam hidup, seseorang pasti akan merasakan kesenangan dan kesedihan yang setara secara bergantian Tidak ada satu orang pun yang sepanjang hidupnya hanya dirundung kesialan dan keterpurukan tanpa ada hal baik yang memberikannya kesenangan pula Begitu pula sebaliknya Filosofi hidup ini bisa kamu dapatkan dari secakir kopi yang mempertemukan pahit dengan manis di dalam kehangatan Terima kasih